dulu sempat 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 bukan viral juga sempat heboh juga yang saya gelantungan di tiang oke saya gelantungan di tiang sebenernya kayak misalkan sekarang kayak misalkan sekarang nah dia bagus dia lagi top perform ya waktunya dia kita support kita dukung leh saya manggilnya karena dia leh kan karena kayak bule yang ganteng bikin rahim bergetar waditha sebenarnya setiap pertandingan ya bukan 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 menghadapi klub apa klub ini klub ini tetapi setiap setiap pertandingan saya berusaha untuk untuk bermain sebaik-baiknya menampilkan sebaik-baiknya cuman kadang kembali lagi ke ke Allah kalau misalnya Allah udah berkehendak kalah ya kalah kalau misalnya kita apa kita membuat kita manusia kita juga manusia pasti ada underperform terus ada kesalahan ya udah kita mau gimana emang itu waktunya kita bikin apa wabukan disengaja waktunya kita dikasih dikasih nggak fokus nggak konsentrasi yang penting kita tetap berusaha bekerja keras sebaik mungkin biar semuanya yang apa biar semuanya Allah yang atur ya kayak kemarin dan juga kita dikasih kesedihan kekalahan atau terbante gitu ya berikutnya dikasih dikasih kemenangan kebahagiaan kita intinya apapun itu kita tetap bersyukur pasti dibalik semua itu ada hikmahnya baik kesenangan tersedia tetap bersyukur saya eh pertama saya merupanya bukan saya bukan saya mengidolakan atau apa tapi saya me belajar belajar dari dari kemampuan dan kelebihan mereka baik dari cara mereka di lapangan cara bermain karakter mereka di di luar mungkin dari dari kerasnya saya dari Oliver Khan belajar dari situ terus dari loyalnya saya belajar dari bufon sama apa eh konsistensi dari usia saya kan udah 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 tua lah huzur ya gitu tapi masih tetap bisa bermain dan konsisten di liga teratas terus dari dari segi sweep sweeper kan ada keeper juga sekarang udah modern bukan digawang aja ada sweeper itu beraja dari manual ner kayak gitu terus kalau dari lokal saya belajar berloyalitas juga itu dari al-mahrum Fairul Huda karena dengan apa yang dia lakukan di lapangan sebagai suri tauladan juga ya ya mantap oh ya sebenarnya mungkin dulu sempat 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 bukan viral juga sempat heboh juga yang saya gelantungan di tiang Oke saya gelantungan di tiang sebenarnya fakta sebenarnya saya itu mau naik ke tiang cuma saya berusaha nggak bisa udah udah naik-naik berusaha nggak bisa cuma ya udah saya gelantungan aja sebenarnya yang saya mau itu saya naik ke tiang duduk di tiang tapi karena nggak bisa jadi saya gini aja nah pas eh temen-temen narik nggak kuat soalnya kan memang susah juga bawa berat badan naik ke atas itu aja sih sebenarnya orang-orang tahunya saya gelantungan padahal saya pengennya ke atas sih sebenarnya cuma karena nggak bisa ya itu ya nggak ditahu orang ya orang nggak tahu itu orang nggak tahu saya maksudnya pengen naik di atas itu tapi itu udah berlalu ya tapi ini buat yang belum tahu nih ternyata ada nih pernah kayak gitu yang pertama udah pasti attitude saya nekankan sampai attitude karena posisi penyagawang itu berbeda dengan posisi yang lainnya mungkin kalau posisi yang lainnya bisa dengan mudahnya untuk diganti rotasi atau rotasi kalau dia menurun tapi kalau untuk penyagawang satu pertandingan itu full nggak bisa sembarangan diganti pertama itu kedua buat para penyagawang buat para penyagawang sesama posisi penyagawang jangan anggap kali itu saingan tapi anggap itu partner kenapa karena kalau kenapa saya bilang partner Hai karena satu satu posisi itu kalau misalnya kita bermain kita saling support kita saling mendoakan enggak ada kata saingan atau bersaing namanya bersaing boleh aja tapi konotasi bersaing itu pasti ada ada kayak persaingan kayak ada semacam kalau saya mengartikan saya pribadi nggak tahu kalau orang lain kan enggak tahu tapi kalau saya pribadi menganggap partner entah itu yang muda yang tua Hai itu saya anggap partner dan saya juga enggak 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 ada kata pemain inti pemain cadangan enggak ada tapi kesempatan dan wayai kalau selawai waktunya semua juga tinggal tunggu waktunya jadi kayak apa kayak misalnya sekarang kayak misalnya sekarang nah dia bagus dia lagi top perform ya waktunya dia kita support kita dukung supaya dia tetap di top perform jadi dia juga akan merasa nyaman dia juga akan merasa dapat support dari sesama penyagawang begitu pun sebaliknya kalau saya main atau kalau Samuel Remas main atau kalau Raka main mereka akan confident dapat support dari penyagawang yang lain itu kenapa saya bilang partner karena itu akan menimbulkan sesuatu apa keharmonisan di dalam di dalam sekuat penyagawang itu sendiri itu itu apa namanya mungkin itu pelajaran yang yang bisa diambil buat sesama antar penyagawang di satu tim jadi bikin bikin mereka itu partner bukan saingan secara otomatis seperti akan mendukung satu sama lain tanpa misalkan kan namanya juga manusia ada juga omongan-omongan misalkan di belakang Wah itu main kayak gitu itu udah ada aja cuma saya saya menghibur untuk seluruh penyagawang di dalam satu tim anggap penyagawang lainnya itu partner dan saya setuju yang tadi pas tangon bilang semua tuh memang ada waktunya ya semua saya juga bilang sama Nadioko le saya manggilnya dia le kan karena kayak bule ganteng bikin rahim bergetar wadita ya saya le ini waktumu manfaatkan pertahankan kalau bisa tingkatkan pergunakan saya tetap support di belakangmu ya Alhamdulillah Nadeo menja apa bisa menjawab kepercayaan itu support kita ya saya juga bersyukur Alhamdulillah saya tetap mendukung saya tetap mendoakan kayak gitu jadi enggak ada berpikir ya di sosial media kan banyak juga misalkan apa temen-temen atau supporter atau apa Wah kegeser atau apa kalau saya enggak ada bukan enggak jadi saya Alhamdulillah gitu Alhamdulillah bagus itu justru ekosistem yang kayak gitu yang akhirnya bikin lebih kompak sih iya makanya kita namakan penjaga gawa apa Spider Squad hehehe kayak film Spider-Man sekarang ya ini Spider Squad mantap Alhamdulillah positif sih kita kita bekerja sama positif saling mendukung saling mensupport satu sama lain kita berarti yang saling support lah ya harus sih harus itu Oke buat Tianto lovers jangan lupa dukung jangan lupa like share comment and subscribe Tianto Indonesia ya